Halo Halo semua balik lagi dengan gue main game-game Android nah dari kali ini gua akan ngasih guide kepada teman-teman pemula lagi di V4 Global disini gua akan ngejelasin gimana caranya untuk bisa meningkatkan CP atau a combat point ya disini namanya Nah untuk simpelnya kalian masuk aja ke dalam ini ya pertama buka menu lalu kalian pilih karakter dan disini ada tulisan progress simpelnya kalian harus membuat 100 semua yang ada di sini ya baik dari current maupun final levelnya kalian buat sampai 100% semuanya kayak gathering 100 companion 100 disini masih 28 potensial 16 dan seterusnya dan kalau kalian masih bingung tetap masih bingung ini cara prosedurnya seperti apa oke gua akan ngasih simpelnya aja seperti ini semua game yang menggunakan CP sebagai tingkat kekuatan pada karakter tersebut itu selalu selalu berkaitan dengan warna nah jadi setiap setiap yang ada CP nya itu warna terendahnya adalah putih kedua hijau ketiga biru keempat ungu kelima ya kalau kelimanya biasanya kalau nggak orang merah atau sebaliknya begitu oke apa aja yang harus kalian tingkatkan warna-warnanya ada beberapa yang pertama kalian harus tingkatkan adalah equipment soa pedang bukan pedang ya maksudnya senjata yang kedua armor yang ketiga adalah aksesoris jadi tiga bagian ini harus kalian tingkatkan warnanya cara tingkatkan warnanya ya kalian tinggal leveling aja Nah untuk di game ini khusus di game ini kita dikasih gratis untuk warna ungu caranya seperti apa kalian kelarin aja questnya kalian klik ini menu terus quest nah di quest lalu kalian alliance journey kalian selesaikan dan chapter lima sampai selesai maka kalian akan mendapatkan pertama Glove lalu webshop weapon yang ketiga kalian dikasih asus sepatu yang keempat baju dan yang kelima adalah web main weapon senjata utama jadi minimal kalian pastikan untuk menyelesaikan ini lalu nah ini ini hanya modal aja bro ya hanya equipment modal buat kalian bisa ya bisa pk-pk-an bisa apalagi ya bisa gathering terus bisa nyari gold dan lain-lainnya dan ya buat yang yang pastinya buat menyelesaikan misi-misi daily dan quest nah tapi untuk sementara ini di game ini di game ini ekipmennya itu ada pada kalian bisa ke produksi kalian bisa ke blacksmithing nah ini dia untuk weapon ya untuk ekipmen kita lah semuanya baik itu weapon armor dan aksesoris itu kita menggunakannya adalah brelan nah seperti ini brelan armor untuk brelan armor ini itu basic defense yaitu 855 nah seperti ini ini untuk saat ini ini yang terakhir ya kalau kalau nggak salah yang terakhir tapi nanti ini akan ada yang yang orang mungkin keluar lalu yang merah dan elite dan lebih tingginya lagi tapi pencapaian terakhir pada episode kali ini untuk di v4 globe versi global itu adalah pencapaian terakhirnya adalah ini begitu itu sebabnya kalian lihat gua disini mondar mandir ya kan di keramain kota ini untuk meningkatkan meningkatkan eh enggak sih ini buat nyari bahan aja untuk meningkatkan level pada produksinya nah seperti ini ini kan wind cutter kalau misalkan gua nembang-nembang sudah sampai eh level gua ini untuk sementara level gua masih artisan dimana artisan ini hanya bisa mendapatkan itu dari kayu tuh bahan-bahannya seperti ini nah paling tidak kita harus menjadi legendary untuk bisa mendapatkan item yang dicari yaitu adalah berlian sign ini signing ini karena ini amat sangat dibutuhkan ketika kita melakukan nempah seperti ini nah nah ini dia kita membutuhkan 500 bahan lainnya dan satu ini dan ini hanya bisa didapetin dengan cara eee ya ini tadi ya apa namanya lo mau wood cutting atau mining atau herb itu tetap bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ini di level legendary nya gitu oke ini lebih jelasnya nanti akan gua bahas di video khusus untuk nempah-nempah gitu ya bukan nempah apa crafting crafting oke selanjutnya gua bahas disini ya tadi kan yang pertama itu adalah ekumen kita kita naikin dulu warnanya oke yang kedua yang harus dinaikin warnanya adalah mount nah mount juga ini ada tingkatan warna yang terakhir itu warna ini kuning apa oran apa coklat kalau di black desert sih ini warnanya coklat ya bukan oran tapi kita nyebutnya oran aja lah ya bodoh amat nah sebisa mungkin kalian bisa mendapatkan ini karena dia mendapatkan hit crit nya wow saya 3000 bro lu ngegampar orang itu udah pasti crit mulu itu tambah lagi attack pvp 500 defense serabu waduh GG banget lah nah ya caranya gimana oke caranya seperti ini untuk untuk kalian yang sudah level 50 capai sampai level 50 aja ya itu minimal dalam satu hari kalian bisa ngegaca enam mon nah kalian bisa ke mon kebagian mona disini ini untuk di level berapa ya gua lupa 30 40 50 kalau nggak salah jadi limit hari setiap harinya kalian ngegaca ada dua dua lagi jadi empat dan ini enam dan ya sejumlah kalian bisa lihat ya kita ngegacanya menggunakan gold kalau kalian Sultan Udin Iya kalian pakai ini pakai gesek lah lalu yang lalu selanjutnya yang harus kalian mau eh kasih warna lagi ya itu kasih warna tingkat warnanya kalian naikin lagi adalah pet nah ini dia pet pet ini juga ada warnan dari putih sampai ke nah ini dia sampai ke little dinuk itu attack nya dapat 500 1000 dan seterusnya dan ini sama seperti mon tadi kalian perharinya bisa ngegaca enam kalian buka shop lalu buka pet dan ini sama level 30 kalian bisa gaca dua naik level 40 bisa gaca empat dan naik lagi ke level 50 kalian bisa sehari dauk gacanya enam enam kali gitu ya begitu nah satu lagi untuk equipment ini satu-satunya satu-satunya untuk bisa mendapatkan si ring ini hanya dengan beli kita nggak bisa dapetin dari yang lain ya nah itu kalian bisa belinya di shop lalu rings dan ini kalian tinggal pilih aja mau HP dan create hit atau kalian mau create hit dengan knockback toleran dan lain-lain atau pvi damage decrease ya kalian pilih aja kalau gua sih pilihnya ini pilihnya ah ini jadi ketika healing ya lumayan jadi banyak lah untuk proses healnya Oke lalu untuk aksesoris lainnya itu bisa didapetin dari mana kalian dapetin dari menu lalu kalian pilih ke demons nah di demo sini kalian bisa mendapatkan aksesoris ungu ya Nah ini dia bisa apa 席 apologize lalu nelaman khuca act nipirin dan bisa mendapatkan bernyata belt itu dari dari eh 2 dengan teman teman tema ya kalian melawanでも begitu ke Tuntuk aksesoris dan untuk eh Baju dan senjata kalian bisa quest aja ya Tadi yang gue jelasin bisa dapetin dari sini quest Atau juga bisa dari crafting pada blacksmithing Begitu Nah ketika kalian sudah meningkatkan si armor kalian Maka jangan lupa kalian plus in Yang tahapan selanjutnya adalah di plus in Seperti ini Nah saran kalian kalau dapet ekip biru Plus aja lah sampai 5 Kalian plus in sampai 5 untuk sarat aja Dan lumayan dapet attacknya meningkat gitu ya Terus juga aksesori semuanya kalian tempat Nah dalam penempaan kalian hati-hati Ini yang banyak banget kesalahan dari teman-teman Dia bilang wah gue nampak kok hancur Kok nampak ini gak hancur bla 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 gitu ya Nah kenapa bisa hancur Kalian bisa lihat disini ya Misalkan ini gue punya honor declass Lalu klik manage dan enhance Kita masukin saja Tuh Kalau kalian mau nempah lalu ada tulisan destroyed Maka disini sistemnya mengatakan gear atau aksesoris ini Akan hancur jika lo nempahnya gagal gitu Makanya ini udah bahasa inggris bro Ini udah bahasa inggris Kalau bahasa Korea Bang itu bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Jepang Itu gue gak paham Gue gak ngerti Bahkan bahasa inggris pun masih gak ngerti Kan payah kali ya Nah ini apa namanya Aksesoris kalau ada kalian tulis Bukan aksesoris aja ya semuanya gitu Kalau ada tulisan destroyed Maka saran gue jangan ditempa deh Kecuali lo punya dua Lo punya dua ini Satu lo ketempa Boleh-boleh aja Nah Lalu bagaimana dengan yang lain Nah ada tipe yang kedua Yaitu Tulisannya tidak ada gagal Tapi tulisannya enhancement may fail Artinya enhancement kemungkinan bisa gagal Artinya kalau misalkan kalian tepah Itu tidak akan hancur Oke selanjutnya Kita ada Tadi udah warna Udah kita tingkatin Lalu kita tempah Selanjutnya adalah Soulstone Oke Soulstone juga ini Kalian wajib pasang Dan Untuk informasi terkait soulstone Gue udah buatkan kontennya Videonya Jadi kalian tonton aja Linknya gue taruh di deskripsi Kalian klik aja Gimana cara Gimana cara untuk Nge-pressin Apa Ngebuat sampai segitiga Terus cara Farmingnya Lootingannya Dimana Dan caranya seperti apa Kalian cek aja videonya di deskripsi Itu udah gue taruh disana Udah gue buatkan Oke Selanjutnya Adalah imprint Nah ini imprint Imprint itu kalian Wajib ya Mulai dari yang pertama Dari yang pertama Sampai Terakhir itu kalian wajib Maksin Nah pertanyaannya Gimana caranya untuk bisa Maksin Sedangkan kita Membutuhkan yang namanya Imprintstone Imprintstone ini Bisa didapetin dari Daily Pengerjaan dari Pengerjaan dari Buka map aja Lalu kalian ke Rim Silunas Nah Mulai dari Coba dari sini ya Kita cek dulu Nah gak ada Mulai dari Coba lagi disini Nah Mulai dari sini ya Mulai dari Silunas Terang utlan Dari terang utlan Di bagian CP 1800 100% Nah Pokoknya dari Terang utlan Kalian sudah bisa Ngefarming ini Caranya gimana Kalian tinggal Kalian bisa jalan Sendiri Kalian auto hunt Klik auto hunt Nanti kalian akan Kesini Tapi Si Quest nya harus Kalian accept dulu Misalkan disuruh Kill 24 Kalian kill 24 Baru kalian Dapetin Imprintstone Tapi kalau misalkan Kalian Fokus ke Hunting Kalian bisa kirim Seperti ini Kalian kirim aja Companion kalian Untuk bisa Ngedapetin semuanya Gitu ya Baik dari sini Silunas Sampai ke Map terakhir kalian Yaitu disini Dan ini dapetnya gede nih Tuh Dapetnya 55 Wajib kalian Ambil semua Untuk Imprint Gitu Oke Selanjutnya Itu Ada di Companion Nah Di Companion Ini juga Ini terkait warna juga Semakin tinggi warna Kalian akan mendapatkan Apa namanya Start juga Nah seperti ini Untuk yang Abu-Abu Kalian dapetnya Beast Defense 100 Sedangkan kalau dapetnya yang ini Apa namanya nih Orang ya Orang kuning coklat Bodo amat Kalian mendapatkan Event 1000 HP Dan seterusnya Waduh Gesek datu duit Yee bakar terus Bodo amat Seperti itu Nah Itu yang Yang penting-pentingnya Adalah seperti itu Tadi ya Yang gue jelasin semua Ada pun kayak Misalkan Skill ya Kalau skill wajib ya Udah pasti kalian naikin Ketika dapet bukunya Lalu Kalian juga Pasti akan Naikin talent Ketika setiap kalian Udah naikin level Wajib dinaikin Ini Gak perlu dijelasin Panjang lebar lah ya Itu udah otomatis Kalian klik Ya paling itu aja Untuk Dapetin Apa namanya Meningkatkan CP kalian ya Oke Gue Gue kasih kesimpulan Bukan kesimpulan Apa sih Gue rekap Dari awal lagi Secara singkat Pertama Kalian Naikin warna Oke Baik itu Acessories Terus Si apa namanya Armor Senjata Terus Kuda Pet Dan Companion Lalu yang kedua Kalian Masukin Si Ininya Apa namanya Ini Soulstone Kalian masukin Soulstone nya Lalu yang ketiga Kalian Plusin Equip kalian Setinggi mungkin Sampai max lah Kalau bisa Gitu Dan Yang terakhir Imprint Imprinting Itu aja sih Paling Sisanya Sisanya Gak usah dijelasin Kalian pasti akan Akan naruh lah ya Begitu Oke deh Kayaknya Sampai disini aja dulu Untuk informasi Ini Kuda Eh Pala kuda Eh Pala kuda Maju-maju Pala kudanya Kayaknya Sampai disini aja dulu Untuk informasi guide Buat teman-teman Para pemula Di V4 Global Kalau kalian Punya pertanyaan Tanya aja Di Di kolom komentar Dan Sebisa mungkin Nanti akan gue jawab Dan kalian Kalau mau Gue ngebahas Apa lagi Di V4 Global Kalian juga Comment Dan kalau Kalian merasa terbantu Jangan lupa Subscribe Like dan share Thank you semuanya Sampai jumpa Di next Video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax